Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tidak lebih gampang jalan, terus mandi seperti apa, kalau dulu kan sempat dibak kudik Arya yang dulu yang gak bisa Arya lakukan, sekarang Arya itu ngapain aja? Iya, kalau dulu kan main basket, main mba secara tau baik, itu cuma ngapain ini Cuma menit udah ngapain, ada yang lain Jalan-jalan ke mall, segala macem udah tuh Arya? Jangan jauh Ke mana? Jauh kalau bapak Kalo baju-baju gimana Arya? Baju-baju sih udah ngapain Yang dulu di... Oh disini aja di tenang-tenangan atau bagaimana tuh Arya? Kan dikatakan di treatmentnya sama Arya, ada seperti apa? Berat gak awalnya? Berat gak awalnya Berapa-apa ada dokternya? Ngapain aja? Sempat menyerah gak sih? Karena kan itu kan beratus Beratus Jadi waktu itu bener-bener semangat di jalan ini kalau bener-bener bertekad di jalan-jalan ini Apa yang membuat dirimu bertekad untuk berpada ini sekarang? Ini kalau makanan sendiri Mungkin ada pantangan yang gak boleh dimatang Gitu sih Pak? Gitu sih Pak Gitu sih Pak Gitu sih Pak Gitu sih Pak Perjalanan yang awalnya ya kan 142, sekarang ada 80 Shia Tenang berbagai cara yang kita lakukan Yang utama ya Sini Pak Operasi itu di Rumah Sakit Omväran Sutra Gitu operasi pengikutan Ambung Yang kedua itu dengan pola makan Sampai dari awal sampai sekarang itu kita selalu dikina Dan dimiming langsung sama dokter terbiji dari rumah sakit Tarsejari Pimpatung Dan yang ketiga, itu arahan dan bimbingan dari Om Madarai, termasuk cara berolah rakyat yang baik, bagaimana area olah rakyat yang baik. Sekarang terapinya masih terjadi jalanan? Masih dengan doa, terus ada beberapa ramuan yang harus saya minum, mungkin, setiap hari, terus ada obat juga yang dapat di doakan. Beroperasi apa ya? Disarankan, kalau untuk loktor sih, bukan disarankannya buat operasi, tapi lebih ke unggulkan berat badan, terus supaya tidak ada peradaan. Ya, kan peradaan darahnya kan jadi kurang lancar ya, seperti itu. Jadi, unggulkan berat badan secara alami, terus otor pelomong, seperti itu. Terus, biar juga kencing saya lancar. Kemarin, kebiduan dari Om Madarai, yang kemarin, yang di Jakarta nih, yang baru saya ikut terapinya, ramuannya tuh, ya ini, cukup apa sih, bisa dibilang, cukup manjur. Kencing saya udah lancar semalam, pas lagi tidur tuh bisa tiga kali, jam satu, jam tiga, jam lima subuh. Terus, dia luar itu. Tadinya tuh maksimal, dalam sehari, dari pagi, sampai ke malam, itu paling dua, tiga kali udah maksimal. Kalau misalnya bisa lancar tiga kali, ya lumayan lucu, jadi semangat lagi lah. Jangan lupa ya, di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.